Kita bertemu kembali sahabat semua dalam belajar bersama dan pada kali ini saya ingin sharing dulu pengalaman dulu yang pernah saya alami. Ini sebelumnya adalah pernah saya diminta oleh pihak kampus untuk mengumpulkan pas foto di mana saya tidak bertanya-tanya lebih lanjut lagi, cuma yang saya tanyakan adalah berapa ukuran yang harus dikumpulkan, berapa jumlahnya. Maka langsung saja di rumah saya foto dengan kamera digital misalnya atau dengan handphone, setelah itu bisa saya cetak sendiri atau saya cetak melalui studio foto sesuai dengan ukuran yang diminta. Nah setelah itu saya datang ke kampus dan saya kumpulkan pas fotonya, tapi ternyata ada kesalahan, yaitu kesalahannya adalah background ketika saya mengambil foto. Background untuk laki-laki dan perempuan ternyata dibedakan. Background laki-laki belakangnya adalah biru, sedangkan background perempuan adalah merah. Sementara karena saya tidak bertanya lebih lanjut sewaktu di awal, jadi saya harus saja berfoto dengan background berwarna merah. Apa yang saya lakukan, saya tidak perlu lagi memfoto ulang, karena agak lebih repot lagi, saya tinggal menedit warna tersebut melalui Photoshop. Nah bagi sahabat semua yang ingin tahu bagaimana caranya mengubah warna, di mana sebenarnya bukan hanya background yang bisa diubah warnanya, warna objek-objek apapun, bahkan baju yang kita pakai sekalipun bisa diubah dengan mudah-mudahan melalui Photoshop. Bagaimana caranya? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana mengubah warna foto pada pas foto. Mengubah warna foto atau background pada pas foto. Nanti pada kesempatan selanjutnya kita akan membahas bagaimana mengubah warna objek pada foto, misalnya pada baju atau yang lainnya. Oke, kita mulai saja. Kita buka Photoshop. Seperti biasa, saya menggunakan Photoshop versi 10 atau CS3. Bagi sahabat semua yang punya Photoshop versi di atasnya atau di bawahnya, bisa menyesuaikan karena tidak terlalu berbeda secara dari menu dan tampilannya. Oke, saya ambil pas foto yang sudah saya punya, bagaimana pas foto ini nantinya akan saya ubah warnanya menjadi biru. Saat ini warnanya adalah merah. Baik. Di dalam Photoshop, itu ada fasilitas atau tools atau fitur replace color. Di mana, sesuai dengan namanya, digunakan untuk mengganti warna. Adanya di mana? Ada di menu image, adjustment, pilih replace color. Nah, replace color ini ada di menu replace color, ada di CS3. Untuk versi selanjutnya atau versi yang berbeda dari Photoshop CS3, juga ada di menu image, adjustment, nanti disesuaikan. Tinggal dicari di situ. Pilihan replace color. Oke, kita klik. Dia akan muncul seperti ini. Kita tidak akan bahas satu-satu, jadi kita akan bahas tools-tools yang pasti digunakan saja. Pertama, di sini ada dua antara selection sama image. Apa bedanya? Bedanya adalah, kalau di gambar ini, atau di foto ini, warna yang mau diubah. Misalnya di sini warna yang mau diubah adalah background-nya. Kita perhatikan background-nya. Perhatikan background-nya. Apa warna background-nya? Warna background-nya adalah merah. Nah, kita cari di foto ini, adakah warna merah selain pada background. Sekali lagi, kita mau mengubah background-nya. Sementara background-nya berwarna merah. Nah, kita lihat dulu keseluruhan gambarnya. Adakah warna merah lain selain pada background? Ya, kita perhatikan. Oh, tidak ada. Warna merah hanya ada pada background. Berarti di sini, pilihannya kita pilih image. Misalkan nanti kasusnya, ada warna lain selain background, misalnya warna bajunya, gitu ya. Nanti kita akan pilih selection. Oke, untuk itu, untuk kasus seperti itu kita akan bahas di video selanjutnya. Baik, selanjutnya. Kita lanjutkan di sini, pilihlah image. Karena tadi tidak ada warna lain selain background yang berwarna merah. Selection-nya di sini ada tiga. Kita pilih yang pertama ini, eye dropper tool. Kita pilih warna yang mau diganti atau yang mau diubah. Pilih warna merah. Ya, pilih warna merah. Diklik sekali di sini. Selanjutnya, warna merah akan terpilih. Bagaimana cara gantinya? Di bagian bawah ada replacement. Ada tiga, ada hue, saturation, dan lightness. Ya, penggantian warna primernya ada pada hue ini. Yang kedua, saturation. Ya, itu untuk apakah warnanya lebih glossy atau dull, gitu ya. Atau lebih terlihat mencolok, atau lebih tersembunyi. Sedangkan lightness adalah pencahayaan. Apakah dia lebih terang, atau lebih gelap. Oke. Sekarang sudah kita pilih, ini warnanya. Tinggal kita ubah dengan menggeser slider yang ada di sini. Misalkan saya disuruhnya berwarna biru. Oke. Sampai di sini ya. Silahkan sahabat semua bisa menggeser-geser slidernya sampai ditemukan warna yang pas. Bila sudah ditemukan, kita perhatikan pada fotonya, ternyata masih ada warna merah yang belum terganti. Bila sahabat menemukan kasus seperti ini, ya, tidak perlu khawatir. Kita bisa menambahkan dengan tools yang kedua, yaitu add to sample yang ada tanda plus kecil di ikonnya. Untuk apa, tools ini, ini adalah menambahkan warna yang belum terpilih atau terseleksi. Nah, seperti warna merah ini. Kita klik warna yang belum terganti. Merah. Klik lagi. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita undo. Memang baiknya kita zoom dulu. Dengan control plus. Kita perhatikan ada kamar merah, masih ada. Kita undo. Kalau misalnya terjadi kesalahan, jangan takut. Tinggal control Z untuk pilih undo. Kita zoom lagi dengan menekan di keyboard. Control dengan plus. Nah, kita pilih lagi, sedikit-duit-duit. Kita pilih lagi, sampai warna merahnya, dirasa hilang. Kita pilih lagi, sedikit-duit. Kita pilih lagi, sedikit-duit. Kita pilih lagi. Sedangkan untuk zoom out-nya, pilih control, minus. Untuk tampilan 100% Warna merahnya sudah tidak terlihat Sudah digantikan oleh warna biru Kalau sudah selesai dan dirasa cukup Kita tinggal pilih ok disini Jadi warna merahnya Background merahnya berganti dengan warna biru Kalau kita perhatikan Tadinya pas fotonya berwarna merah Sekarang menjadi warna biru Tinggal kita save disini Kita pilih file Save Pas foto 2 Yang biru Kita perhatikan hasilnya Nanti akan ada 2 Mas foto yang berwarna merah dan berwarna biru Begitu mudahnya untuk mengganti warna Dan pada video selanjutnya Akan kita bahas bagaimana mengubah objek yang lebih kompleks Lebih rumit Bagaimana warnanya bukan warna solid Tapi warna gradasi Dan juga warnanya tidak hanya pada objek yang mau diganti Silahkan subscribe di channel belajar bersama Agar tidak ketinggalan info-info atau video-video training selanjutnya Terima kasih semuanya Sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang lain Sampai jumpa kembali dalam kesempatan yang lain Sampai jumpa kembali dalam kesempatan ayat